Hingga di paruh kedua diskusi ini kami masih menantikan pihak politisi PDI Perjuangan untuk ikut bergabung dalam diskusi kami kali ini. Mas Kodari, dengan hubungan yang masih belum menemukan titik temu sebetulnya, apakah ada peluang bagi Pak Prabowo untuk meninggalkan Jokowi mengingat posisi PDI Perjuangan juga masih menjuarai di parlemen begitu? Untuk mengamankan pemerintahnya ke depan? Saya mau menambahkan bahwa sampai hari ini pun sebetulnya Pak Prabowo kan belum ketemu dengan Ibu Mega. Jadi sebetulnya nasibnya Pak Prabowo ini 11-12 dengan Pak Jokowi. Belum ditemui oleh Ibu Mega dan artinya rasa senasib sepenanggungan itu muncul diantara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Apalagi sekarang kita bicara ada Gibran sebagai wakilnya Pak Prabowo, Pak Jokowi sekarang ada di pemerintahan, lalu Pak Prabowo akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi saya melihat sih pada hari ini ya kemungkinannya akan berjalan Prabowo dengan Jokowi. Di sisi yang lain saya tambahkan sedikit bahwa sebetulnya nggak mudah juga PDI masuk ke dalam kabinetnya Prabowo Gibran. Walaupun tidak ada Pak Jokowi, tapi di situ kan ada Jokowi Junior yaitu Mas Gibran. Yang kedua nanti di dalam akan ketemu dengan Pak SBY dan SBY Junior yaitu AHY. Yang saya yakin pasti akan masuk sebagai Menteri. Lalu kemudian bisa ketemu juga dengan Surya Paloh, Nasdem, yang juga notabene selama ini hubungannya nggak bagus dengan PDI. Bahkan saya tambahkan mungkin ya nanti ya ada dalam tanda kutip ya seperti Pak Prabowo itu kan sering diasosiasikan dengan Pak Harto dan seterusnya. Dan itu ya dianggap sebagai musuh oleh PDI Perjuangan. Jadi sebetulnya PDI Perjuangan masuk ke dalam juga belum tentu merasa nyaman, belum tentu merasa feel at home. Karena banyak lawan-lawannya di dalam sana. Oke, saya tahan dulu di situ karena Bang Sukurnapapun sudah bergabung bersama kami tadi. Bang Sukurnapapun sudah mendengar suara saya ya Bang? Sudah dengar mas. Oke, jadi ini fix nih, sudah nggak akan ada pertemuan nih yang namanya antara Bu Megawati dengan Pak Jokowi. Dan semata alasannya masalah kepentingan bangsa itu tadi yang tidak sama? Iya. Iya masalah pertemuan kan bisa saja, tetapi urgensinya apa? Bagi saya, Pak Jokowi itu kan sudah masa lalu. Ya sekarang dia tinggal menyelesaikan apa saja masalah-masalah yang dibuat khususnya terkait dengan pemilu 2024. Nah sekarang bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan itu? Kita tunggu MK. Nah yang paling penting sekarang ini adalah pemerintahan baru. Kita tunggu MK. Jika memang disahkan apa yang terjadi di 14 Februari, ya sudah bagaimana pemerintahan baru nanti untuk membangun pemerintahan yang stabil. Kan gitu. Nah bertemu juga dengan sandiwara-sandiwara kan tidak penting. Yang paling penting itu kan setiap kita, setiap warga negara memiliki pandangan untuk membangun bangsanya lebih baik. Iya kan gitu. Jadi saya selalu ditanya, kapan bertemu dengan Pak Jokowi? Saya bilang, urgensinya apa? Pak Jokowi kan dua bagian daripada masa lalu. Tapi sebetulnya pernyataan Pak Hasto kemarin yang bilang tidak ada pertemuan itu apakah pernyataan Pak Hasto pribadi atau mewakili Ibu Mega yang sudah menyatakan juga hal yang sama sebetulnya? Lah, persoalannya adalah, ini kan terlalu banyak masalah-masalah yang timbul sebelumnya. Nah tentu kan tidak mudah. Jangan sampai misalnya karena kita misalnya ada sesuatu perbedaan yang sangat mendasar. Kita tidak mau bertemu berarti kita tidak mencintai bangsa. Jangan juga diasosiasikan seperti itu. Kita juga marah kepada orang karena kita terlalu mencintai bangsa. Kan semua punya alasan masing-masing. Tidak bisa. Jadi mari kita menghormati prinsip apa yang kita miliki. Tetapi yang paling penting statement saya tadi Mas Kodari. Bahwa Pak Jokowi itu sudah bahagian daripada masa lalu. Apapun nanti keputusan di MK 2024, itu adalah keputusan tertinggi. Ya kita hormati. Tentu saja kami akan menghormati mau seperti apapun nanti itu. Nah, maka pemerintahan baru apapun keputusan MK itu ya bagaimana membangun pemerintahan yang stabil. Kan itu sekarang ini? Tapi sampai dibilang oleh Bang Noel nih, saya yakin Hasto sebagai penghalang buat jembatan silaturahmi antar tokoh bangsa ini. Gimana tuh Bang? Aku nggak mau ngerespon itu. Apa urusannya Noel dengan Pak Hasto? Pak Hasto adalah sejen daripada partai pemenang tiga kali berturut-turut. Jadi kalau saya merespon setiap komentar orang ya tidak pada tempatnya lah. Tapi disebut sebagai penghalang tepat nggak tuh? Apa? Tapi disebut sebagai Pak Hasto ini sebagai penghalang pertemuan itu tepat nggak menurut Anda? Mas, saya sudah bilang tadi. Untuk apa saya merespon kata-kata yang menurut saya tidak berfaedah? Tidak ada urgensinya? Tidak ada fungsinya? Tetapi kalau seorang tokoh mengatakan seperti itu, misalnya Mas Kodar ini. Kalau dikatakan seperti itu, tentu dia punya alasan kenapa. Tetapi kalau setiap orang yang mengatakan seperti itu, saya harus respon ya setiap waktu. Nanti saya akan merespon seperti itu. Jadi menurut saya tidak ada pentingnya saya respon itu. Karena tidak punya kapasitas memberikan statement seperti itu gitu loh. Tapi menurut Anda Mas Arya, adakah titik balik yang mungkin akan membuat akhirnya pertemuan ini bakal terjadi? Saya kira begini ya. Memang sangat sulit untuk memperkirakan saat ini pertemuan itu akan terwujud ya. Dengan berbagai kompleksitas yang terjadi. Tidak hanya di sisinya PDIP, tapi juga di sisinya Pak Jokowi maksud saya. Nah dengan kompleksitas itu, kalau kita perkirakan sekarang itu memang belum ketemu. Tapi ke depan saya kira, kita memang harus juga mendorong agar partai oposisi ini ke depan bisa kuat ya. Karena dengan begitulah demokrasi kita akan tumbuh dan juga kuat ya. Nah kita memang dihadapkan pada dua pilihan. Apakah pemerintahan yang kuat dengan menggabungkan semua kekuatan di DPR atau memastikan demokrasi yang kuat dengan menyisakan kekuatan oposisi di DPR. Nah kalau hari ini kita menunjukkan bagaimana Pak Jokowi mengambil semua kekuatan di DPR dan hanya menyisakan PKS ya. Tapi ke depan saya kira, kita harus dorong juga PDIP bisa menjadi paling tidak salah satu partai oposisi di DPR ya. Dengan begitu akan ada kontrol yang kuat juga kepada pemerintahan baru. Dan ketika ada kontrol tentu akan ada variasi-variasi dan alternatif-alternatif kebijakan yang akan timbul gitu ya. Dan menurut saya itu akan baik bagi kita ke depannya. Oke, tapi kalaupun Anda katakan bahwa belum bisa diprediksi untuk oposisi sekarang. Tapi implikasi untuk pemerintahan Prabowo ke depan kalau kemudian hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi ini makin retak ke depannya apakah akan sefatal yang diperkirakan atau malah tidak ada pengaruh sama sekali? Saya kira pengaruhnya kecil ya. Karena setelah amandemen undang-undang dasar, itu Presiden punya posisi yang sangat kuat ya. Proses pemakzulan pada Presiden itu akan melalui jalan berliku dan hampir sulit terjadi gitu ya. Jadi secara konstitusi posisi Presiden sangat kuat. Dan kalaupun PDIP misalnya nanti tidak bergabung di pemerintah ya, Pak Prabowo masih punya opsi Partai Nasdem dan PKB gitu ya. Dan si angkanya juga sudah sekitar 70 persen, masih cukup baik gitu ya. Jadi saya kira apa namanya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Apakah, dan juga tidak berisiko karena ketika misalnya Pak SBI ketika itu juga pada periode pertama setelah Gokar bergabung didukung oleh sekitar 70 persen kursi di DPR juga survive juga gitu ya. Oke. Kalau kemudian sudah menutup dirilah kesannya begitu untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi karena dipandang tidak ada urgensinya. Lalu juga belum ketemu dengan Pak Prabowo. Dan itu apakah nanti kemudian PDI Perjuangan Bang Syukur akan konsisten menjadi oposisi yang konsisten dengan posisinya begitu? Orang itu kan dilihat tindakannya bukan kata-katanya. Belakangan ini kan terlalu banyak kita berbicara A, B, C, D, E tetapi karakter dan tindakannya tidak seperti itu. Jadi sekali lagi saya cuma mau ingatkan. Orang itu dilihat dari tindakannya, tindakan di masa lalunya. Nah kalau kita lihat kami di PDI Perjuangan, tindakan-tindakan masa lalu kami ya, jika kami memang di awal tidak di dalam satu perjuangan ya, apakah itu di mana di Pilpres atau Pilguk-Pilkada ya, kami tidak akan bersama-sama. Bakal efektif nggak tumpang di Parlemen? Karena kan nggak bisa ngeblok melawan posisi 02 yang kualisinya besar sekali. Ini tidak, ini kan persoalannya kita ini membangun bangsa, bukan masalah mau menghancurkan pemerintahan yang ada. Kalau misalnya kita mau menghancurkan pemerintahan yang ada, nah tentu ini kita akan adu kekuatan. Tetapi kita bicara di Parlemen bagaimana kita melakukan check and balance. Kalau pemerintah, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak baik, nah tentu kita akan menyatakan tidak. Nah masalah kita nanti, kita katakan tidak itu, kita memenangkan pertarungan itu, itu urusan lain. Yang penting rakyat tahu sehingga untuk 2029 kita dipercaya kembali. Posisinya itu adalah ini kita tidak mau menghancurkan pemerintahan yang ada, tetapi kita mau melakukan atau mengkoreksi check and balance terhadap seluruh kebijakan-kebijakan pemerintahan yang ada. Jika MK ya, saya pada posisi mengatakan kami itu akan berada di luar pemerintahan nanti. Nah tetapi jika MK memutuskan seperti yang diputuskan oleh KPU, nah tentu tindakan-tindakan kami kan selalu searah dengan kata-kata kami tidak berubah. Hari ini kami mengatakan kami akan menjadi tidak bahagian dari pemerintah dengan macam-macam, tetapi besok berubah, itu kan itu yang dikatakan bro pengamat tadi. Mas Kodari juga kan paham itu. Lama juga kan kenal dengan PDI Perjuangan kan. Nah hal-hal seperti itu kan, dan tadi kan saya sempat tadi mendengar bahwa ya PDI Perjuangan kan di posisi begini kan sangat dibutuhkan bangsa dan negara kita. Apapun nanti yang terjadi di keputusan MK. Tetapi satu hal yang saya sampaikan tadi. Udah, mari kita buat Pak Jokowi ya sudah selesai. Nah sekarang bagaimana mempunyai pemerintahan ke depan. Karena apapun itu kan, apapun keputusan MK, siandainya misalnya seperti KPU kan bukan lagi Pak Jokowi yang jadi pengambil keputusan. Kecuali ada dua, nanti coba ditanya Pak Kodari. Apakah ada dua matahari atau satu matahari kan gitu. Oke, nah saya lempar ke hubungan Kodari kalau begitu. Itu implikasi politiknya akan diperhatikan juga oleh Pak Prabowo melihat hubungan yang retak antara Megawati dan Pak Jokowi ini? Ya saya kira kalau kembali kepada diskusi kita di awal ya. Pertama, ada perbedaan pandangan yang dalam antara Pak Jokowi dengan Ibu Megah tahun 2024 ini. Jadi kalau pertanyaannya apakah ketemu atau tidak, menurut saya satu variable itu saja sudah membuat saya bisa mengatakan bahwa 25 tahun ke depan pun jangan-jangan nggak bisa ketemu. Apalagi, ini menarik dari Bang Sukurnababan yang mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah masa lalu. Ya segera akan berakhir masa jabatannya. Dan karena itu ya buat saya sih PDI Perjuangan akan memikirkan konstelasi politik ke depan. Dan sebetulnya pertanyaan yang akan lebih relevan adalah apakah akan terjadi pertemuan atau tidak antara Megawati dengan Prabowo kan. Kalau ketemu artinya menjadi bagian dari pemerintahan. Tapi kalau nggak ketemu berada di luar. Untuk sementara ya dengan situasi kondisi sekarang ini dan pernyataan-pernyataan Bang Sukur, kalau itu dianggap sebagai representasi dari DPP dan Ibu Megah, maka kemudian ya kita bisa mengatakan kecenderungannya akan tidak gitu. Tetapi ya ini balik lagi kepada Pak Prabowo. Saya kira ini tugas sejarah bagi seorang Prabowo. Apakah kemudian akan istilahnya jalan terus dengan Pak Jokowi, dengan resiko-resiko politik yang ada, misalnya berhadapan dengan PDI Perjuangan atau jalan dengan Ibu Megah dan meninggalkan Pak Jokowi. Saya kira itu nggak ada bahasa yang lebih eksplisit lah daripada itu. Oke. Mas Arya, Mas Kaudari, Bang Sukur, terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Selamat sore.